Intro Memberikan pengajaran serta pendidikan terbaik buat para anak, demi mengantarkan mereka ke gerbang masa depan yang cerah mutlak menjadi tanggung jawab dan kewajiban untuk kita semua, terhusus para orang tua. Menanamkan pengetahuan sejak dini juga menjadi faktor pendukung terbentuknya pribadi yang berkualitas. Dalam upaya menindaklanjuti hal tersebut, personel Babinkam Tipmas Polsek Rindingalo Polres Toraja Utara Ebtu Kamandoko SH, menggelar sosialisasi terkait kekerasan terhadap anak dan ketentuan dalam penggunaan media sosial terhadap para anak, yang didampingi oleh orang tua di Gedung Gereja Toraja Jemaat Karungian, Lembang Benteng Batu Kecamatan Barupo, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Senin tanggal 30 Januari tahun 2023. Di hadapan sekitar 50 orang gabungan anak dan orang tua tersebut, Babinkam Tipmas Polsek Rindingalo mengawali kegiatan sosialisasi dengan memberikan pengetahuan terkait kekerasan terhadap anak yang masih saja marak terjadi. Adapun yang termasuk dalam bentuk kekerasan tersebut adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiaan emosional dan juga berupa kelalaian oleh orang tua atau pengasuh yang dapat membahayakan anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah dan dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah serta di lingkungan anak berinteraksi, jelasnya. Lanjut, terkait dengan maraknya isu kasus penculikan anak pada media sosial, agar disikapi dengan bijak dengan tidak mudah percaya akan informasi sebelum mengetahui kejelasan sumbernya. Jangan buru-buru menyimpulkan lalu ikut membagikannya karena akan menambah kekisruhan. Senada dengan isu penculikan anak, diharapkan kepada orang tua agar tetap waspada namun tidak berlebihan, tetap lakukan pengawasan di rumah ataupun di luar rumah dan tidak mudah percaya dengan orang yang tidak dikenal. Bila menemukan kejadian yang mencurigakan sesegera mungkin menginformasikan kepada kami, tutupnya. Kegiatan sosialisasi tersebut disambut baik oleh para anak dan orang tua yang hadir dengan harapan kegiatan serupa yang diawaki oleh Babin Kampibas nantinya kembali dilaksanakan pada waktu dan tempat yang berbeda. Dari Toraja Sulawesi Selatan, di seputar kita News Studio Channel, Muhammad Hanif mengabarkan. Terima kasih telah menonton!